Pemain Anjar Persebaya Masih tersisa dua selat lagi, satu pemain dari konfederasi manapun dan satu pemain asal negara anggota AFC Pelatih Persebaya, Angel Alfredo Vera, tidak menutup kemungkinan akan kehadiran pemain impor baru Indikasi itu terlihat dengan keberadaan agen asal Brazil, Antonio Teles, bersama Alfredo dan juga manajer Persebaya, Cairul Basalamah Di bench selama blessing game kontra Sarawak FA di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 18 Maret 2018 Dia, Antonio, teman baik saya Kami memang sedang ada komunikasi dengan pemain Tapi, masih menunggu karena masih belum pasti, jadi saya belum bisa bicara banyak, kata Alfredo Belum ada nama yang muncul mengenai sosok baru yang akan bergabung dengan Persebaya Namun, pemain tersebut sangat mungkin berposisi sebagai striker mengingat tim Bajul Ijo mengalami krisis di sektor itu Ditambah lagi, Bajul Ijo hanya punya dua pemain yang diandalkan sebagai target man, yakni Riz Hadi Fauzi dan Riki Kayame Keberadaan satu pemain asing baru sebagai striker akan membantu tim menggedor pertahanan lawan Lantas, bagaimana dengan kemungkinan mendatangkan striker naturalisasi? Fenomena itu mulai muncul akhir-akhir dan dilakukan kontestan Liga Satu lain seperti Bali United, Madura United, dan Perseb Bandung Tergantung siapa pemainnya Kami harus lihat siapa pemain itu Saya tidak mau bicara nama, tapi kalau ada pemain naturalisasi yang tertarik dengan Persebaya Saya jelas mau menerima dia, Imbu Alfredo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!